Dalam kasus Amrizzal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kerinci yang menjabat selaba dua periode, tahun 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024, telah menjadi sorotan publik. Bahwasannya, Amrizzal diduga menggunakan ijazah milik orang lain. Ijazah itu adalah milik seorang alumni lulusan Amal Usaha Muhammadiyah yang mengikuti ujian di SMP Negeri 1 Bayang, pesisir Subatra Barat. Di Reskrimu Polda Jambi, Kombes Pol Andri Anantayudistira menyampaikan pihaknya telah menangani perkara ini. Hasil pemeriksaan dari semua saksi serta bukti yang telah dilakukan, penyitaan, prosesnya telah masuk dalam tahap penyelidikan. Penyidik telah melakukan pemanggilan pertama terhadap saksi terlapor, namun tidak ada konfirmasi kehadiran saksi terlapor tersebut, sehingga penyidik melayangkan pemanggilan kedua terhadap terlapor yang status jauh masih menjadi saksi. Subdit 1 Amnet telah menangani perkara tersebut, dan hasil pemeriksaan dari semua saksi serta bukti yang sudah kita lakukan penyelidikan, dan prosesnya sudah masuk tahap penyelidikan. Penyelidikan sudah melakukan pemanggilan pertama terhadap saksi terlapor. Statusnya sebagai saksi, tapi dia yang dilaporkan. Dari pemanggilan pertama ini, tidak ada konfirmasi kehadirannya, sehingga penyidik sudah melayangkan untuk pemanggilan kedua terhadap terlapor dengan status masih sebagai saksi. Kapan pemanggilan keduanya? Direncanakan esok hari. Kami berharap yang bersangkutan dapat hadir untuk memenuhi panggilan pendidik, memberikan keterangan kepada pendidik. Apapun nanti hasil pemeriksaannya, apapun nanti hasil pemeriksaannya, kita akan melihatkan, dan perkembangannya nanti akan disampaikan kepada pendidik sekalian. Andri menambahkan, pemanggilan kedua akan dilaksanakan esok hari, dan ia berharap yang bersangkutan dapat hadir untuk memenuhi panggilan pendidik, dan memberikan keterangan terhadap pendidik, apapun hasilnya dan perkembangannya akan disampaikan oleh rekan-rekan media.